Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya semua benar-benar sehat ya alhamdulillah kita dapat berkumpul di kesempatan kali ini walaupun masih via video seperti ini karena satu dan lain hal kita tetap bisa membahas sharing-sharing sedikit materi persiapan untuk PTS PTS ini kita akan bahas transformasi geometri sampai selesai bab 1 ini lalu ditambah sedikit di bab 2 mudah-mudahan ini bisa membantu untuk pemahaman kita semua ya khususnya di kelas 9 nah sebelumnya judulnya adalah dilatasi ini adalah apa namanya keempat ya transformasi keempat dari translasi atau pergeseran refleksi atau pencerminan lalu ada rotasi kemarin yang di video itu tentang perputaran diputar lalu yang ketiga ini adalah tentang dilatasi nah apa itu dilatasi kita akan bahas selanjutnya ya untuk slide pertama seperti biasa apa sih sebenarnya yang kita ingin tingkatkan di matematika ini di transformasi geometri ini yang pertama dan utama adalah kemampuan kita berpikir bagaimana kita mikir gitu ya gimana kita mendapat masalah lalu mau kita pikirkan solusinya bagaimana kita ada pernyataan permasalahan secara verbal atau secara tulisan kita tuangkan imajinasi kita dalam gambar dalam pikiran dan sebagainya itulah yang kita tingkatkan sekarang dan itulah yang akan digunakan oleh kita semua saat menjalani kehidupan ini utamanya yang pertama berpikir kritis kritis sama semua perubahan perubahan diri perubahan lingkungan seperti ini sebelumnya sekolah yang secara langsung sekarang harus secara online sebelumnya harus belajar bisa belajar dengan gurunya secara langsung dengan segala kegiatan yang padat sekarang dengan keluangan waktu yang besar bagaimana kamu mau belajar sendiri atau enggak itu kritis tuh karena waktunya sama satu tahun akan habis kelas 9 akan selesai akan masuk SMA dan sebagainya apakah kita akan menghabiskan luang waktu kita hanya untuk bermain dan perbahan misalnya nah itu kan harus di kita pikirkan kita kritisi utamanya kritisi diri sendiri ya sebelum kita menilai orang lain kita harus bisa menilai diri kita sendiri kenapa kita begini seperti ini kenapa kita masih suka malas-malasan kenapa kita masih sering bangun kesiangan itu harus dikritisi yang kedua adalah kreatif dalam memecahkan permasalahan kehidupan yang dinamis nah kehidupan selalu berkembang teknologi berkembang masalah semakin baru lagi dan kita harus bisa kreatif dan kreatif dibutuhkan di pekerjaan apapun kita harus kreatif dalam misal penjualan kita harus kreatif dalam digital marketing kita harus kreatif dalam membuat media pembelajaran misalnya kalau guru kita harus kreatif dalam seni bahasa pidato kita harus kreatif dalam berkarya banyak sekali kreatif yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari next kita berangkat dari definisi dasar transformasi transformasi dari awal sampai yang ini terakhir ini yang terakhir keempat pergeseran pencerminan perputaran atau kalau bahasa matematisnya translasi refleksi dan rotasi semuanya bergeser bahasanya berpindah tempat berputar bercermin tidak ada yang merubah bentuk dari segitiga tetap jadi segitiga enggak ada dari segitiga jadi segi empat dari layang-layang ya tetap jadi layang-layang tidak dari layang-layang jadi jajar genjang enggak transformasi yang keempat ini namanya dilatasi dilatasi bahasa mudahnya secara sederhana adalah berubah ukurannya yang kecil jadi besar yang besar jadi kecil nah itu namanya dilatasi berubah ukurannya kalau yang tiga kemarin bergeser atau berputar saja ini harus berubah ukurannya dari garis yang pendek bisa jadi besar jadi panjang yang panjang bisa jadi kecil atau suatu bangun yang besar segitiga gede bisa jadi segitiga kecil belah ketupat kecil jadi belah ketupat yang besar itu namanya dilatasi ya kita biasa mulai dari contoh contoh sederhana ada sebuah bangun terbentuk dari titik A 2,1 B 3,2 dan C 1,2 nah disini dilatasi dengan pusat 0,0 pusatnya biasa 0,0 dengan K3 tentukan bayangan dengan koordinat kartecius nah sekarang ada ada beberapa pertanyaan yang pertama ada titik A, B, dan C posisinya gimana untuk mencari posisi tentu kita butuhkan koordinat kartecius ada sumbu X ada sumbu Y paham? lanjut ada titik A di 2,1 X nya 2 Y nya 1 berarti di sekitar sini ya kanan atas ini adalah titik A lalu ada titik B 3,2 X nya 3 Y nya 2 ke atas ya kanan atas ini adalah titik B lalu titik C adalah 1,2 X nya 1 Y nya 2 ini adalah titik C nah dari titik A, B, dan C ternyata terbentuklah suatu bangun datar namanya segitiga itu dulu kalau ini udah bisa baru kita next nah menggambar bangun itu dasar dari semua transformasi harus bisa gambar bangun titiknya kalau titiknya udah salah kesananya salah ya lalu bagaimana mengerjakan dilatasi bagusnya dengan aljabar dulu saya tulis di atas A 2,1 disitu ada merah-merah atau K nya warna merah K 3 nah K sama dengan 3 artinya kelipatan 3 atau dikali 3 dikali 3 nya gimana 2,1 berarti 2 nya dikali 3 1 nya dikali 3 nah berarti hasilnya gimana 2 kali 3 adalah 6 1 kali 3 adalah 3 itulah A aksen bagaimana B dengan cara yang sama 3,2 dikali 3 dia jadi 3 kali 3 9 2 kali 3 adalah 6 jadilah 9,6 paham sampai sini kita lanjut poin C 1,2 dikalikan 3 maka disini 1 kali 3 adalah 3 2 kali 3 adalah 6 nah bayangan bayangan yang di atas bayangan itu yang ada aksennya ya udah pernah diajarin kita tulis di koordinat katesius ada A aksen warna merah 6,3 6 ke kanan ya lalu 3 nya ke atas B aksen ada di 9,6 9 ke kanan 6 ke atas yang C adalah 3,6 3 nya ke kanan 6 nya ke atas ini adalah C aksen maka bangun apa yang terbentuk bangunnya masih sama yaitu segitiga yang madepnya ke bawah bangunnya sama tapi apa yang berbeda yang berbeda adalah ukurannya dari segitiga yang kecil menjadi segitiga yang yang besar inilah yang namanya dilatasi ini transformasi yang terakhir mudah-mudahan bisa dipahamin bisa diulang-ulang dan bisa dicoba latihan-latihannya untuk hari ini tidak ada tugas dulu di youtube saja dulu setelah itu kita akan coba quiz nanti di pertemuan selanjutnya terima kasih perhatiannya mohon diperhatikan dengan baik ditonton dengan sesama dan dikerjakan tugas sebelumnya yang belum ya kurang lebih maaf Ustaz Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih ya terima kasih terima kasih